Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Survei mengungkap ramai isu presiden 3 periode ternyata elektabilitas Jokowi cuma 5% Lembaga Indopol Survei dan Konsulting merilis temuan survei nasional bertema dinamika partai politik dan kepemimpinan 2024 Salah satu yang diteliti dalam survei ini terkait dengan elektabilitas tokoh menjelang Pilpres 2024 Elektabilitas tertinggi versi survei Indopol ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan angka 16,18% Disusul Prabowo Sbiangor dan Anies Paswedan Begitu pula munculnya nama presiden Jokowi yang masuk ke urutan dengan elektabilitas sebesar 5% Dari data tadi Fauzin menyimpulkan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi yang disinggung oleh sejumlah elit politik Ternyata tidak mendapatkan dukungan besar dari publik Terkait dengan isu presiden 3 periode ini tidak mendapatkan konfirmasi dari top of mind capres yang diharapkan publik Dimana Pak Jokowi ini ternyata juga angkanya cuma 5,28% Dimana mereka yang menghendaki Pak Jokowi jadi presiden kembali Dengan demikian isu tersebut masih isu yang barangkali lebih banyak dibicarakan media atau elit Namun Fauzin menilai isu perpanjangan masa jabatan masih bisa semakin dikenal masyarakat apabila disorot terus-menerus Meskipun nantinya akan muncul pertanyaan publik terkait alasan dibalik munculnya isu itu Tetapi bukan berarti isu ini tidak bisa jadi populis Kalau dilakukan secara terus-menerus masif saja bisa terjadi Tapi ketika ini kalau di mata publik seperti ini Tentunya kita, publik juga mungkin ada yang bertanya isu ini diembuskan untuk apa Survei Indopol ini dilakukan pada 18-25 Januari 2022 Dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di seluruh Indonesia Responden dipilih melalui metode multi-stage random sampling Pengambilan data dilakukan dengan wawancara telat muka Sedangkan batas kesalahan margin of error Survei ini sebesar kurang lebih 2,8% Dengan tingkat kepercayaan 95% Isu perpanjangan jabatan Jokowi diduga akal-akalan biar usia Gibran genap 40 dan bisa jadi jawab pres Seperti diketahui belakangan ini, publik kembali ramai memperbincangkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Alias Jokowi Dodok Sejumlah parpol bahkan sudah mulai mendorong wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Hingga tahun 2027 itu Ada pun parpol yang mendukung antaranya adalah PKB dan juga PAN yang secara terang-terangan menyetujui Kemudian ada Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal Seolah sejalan dengan pendapat tersebut Nah menanggapi hal tersebut, komunikolog politik nasional yakni Tamil Selvan Secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden adalah gaya nepotisme model baru Itu karena menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut Kita jangan berdali masalah COVID-19, luar negeri juga pemilu kok Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan Begitu ungkapnya pada hari Jumat 25 Februari Jadi ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan Ini jelas nepotisme gaya baru Ketua forum politik Indonesia itu juga lantas menduga Bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Presiden hanya sebuah langkah atau akal-akalan Agar wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka bisa masuk bursa Jawa Pres Sebab jika Pilpres diadakan pada tahun 2024, maka usia Gibran belum mencukupi Namun jika Pilpres diundur hingga tahun 2027, maka usia putra Presiden itu sudah genap 40 tahun Dengan demikian lanjut Kang Tamil, maka secara konstitusi putra sulung Jokowi itu bisa dicalonkan sebagai wakil Presiden Saya melihat ada arah Gibran masuk bursa Cawa Pres sehingga dipaksakan perpanjangan ini Jadi saya bertanya ada apa ini sehingga seolah telah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat Di sisi lain Kang Tamil berpandangan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Artinya Jokowi tidak percaya pada calon Presiden yang muncul saat ini Untuk dapat meneruskan proyeksinya ke depan Termasuk para calon dari PDIP yang merupakan partainya sendiri Termasuk Puan Waharani dan juga Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP Tentu ini juga harus jadi parameter gerindra bahwa belum tentu Jokowi akan mendukung Prabowo Sejumlah partai memang mulai mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tahun 2027 Di antaranya adalah PKB dan juga PAN yang terang-terangan mendukung Lalu Golkar dan juga Nasdem yang sudah memberikan sinyal seolah sejalan Komunikolog politik nasional Tamil Salvan memang secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan ini Merupakan new nepotisme karena menurutnya tidak ada alasan yang jelas Sejarah Konstitusi untuk mendukung langkah-langkah tersebut Ini baru diintroduisir dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide megagasan ini Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu Oh ternyata kalau dua ini bergabung asik juga gitu PDIP akui ada politik busuk dibalik isu Presiden 3 periode Wacana Presiden 3 periode makin kencang berembus di masyarakat Bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum Menanggapi hal itu politikus PDIP Kapitra Ampera menyampaikan kritik pedasnya Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan Presiden Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan Presiden dengan mendorongnya untuk melanggar undang-undang dasar Padahal katanya sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai dengan amanah konstitusi Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyurutkan PDIP sebagai Partai Pemenang Pemilu 2019 Mereka merasa bahwa eksistensi PDIP harus dirontokkan dengan cara framing-framing dan hoax Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi Tapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan mobilisasi pikiran busuk Dengan mendiskreditkan Presiden maupun Partai Pendukung Presiden Begitu tutupnya Lembaga Indopol Survei dan Konsulting Merilis teman survei nasional bertema dinamika Partai Politik dan Kepemimpinan 2024 Salah satu yang diteliti dalam survei ini terkait dengan elektabilitas tokoh menjelang Pilpres 2024 Elektabilitas tertinggi versi survei Indopol Ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernowo dengan angka 16,18% Disusul Prabowo Sdiana dan Anies Baswedan Begitu pula munculnya nama Presiden Jokowi yang masuk ke urutan dengan elektabilitas sebesar 5% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!